Marsial Peak 3344. Kemungkinan terakhir pada dasarnya tidak mungkin. Yang Kai sekarang adalah Kaisar Orde Kedua, jadi kecuali Kaisar Agung ada di sini secara pribadi, tidak mungkin baginya untuk tidak menyadarinya. Mungkinkah tebakannya salah dan tidak ada seorangpun di gua ini? Tetapi jika tidak ada seorangpun di sini, apa maksud Fuzun ketika dia mengucapkan kata-kata itu sebelum pergi? Segalanya menjadi agak aneh, tetapi Yang Kai tidak menurunkan kewaspadaannya dan malah terus-menerus memeriksa sekelilingnya. Segera, dia tiba di depan gua. Bagian dalam gua itu gelap gulita, dengan koridor yang mengarah langsung ke bagian dalamnya. Yang Kai tidak tahu seberapa jauh jaraknya, tetapi tidak ada sedikit pun cahaya di dalamnya. Yang Kai diam-diam melangkah masuk dan menjelajahi interior sedikit demi sedikit. Koridor memiliki banyak tikungan dan belokan, tetapi arah umumnya lurus ke bawah. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, Yang Kai memperkirakan bahwa dia telah menembus setidaknya beberapa ribu meter ke dalam tanah ketika dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya di depannya. Ini menyebabkan ekspresi Yang Kai menjadi cerah saat dia dengan hati-hati menyembunyikan auranya. Apakah Fuzun menahan orang liar di luar atau tidak adalah sesuatu yang akan segera dia ketahui? Tidak lama kemudian, Yang Kai tiba di sumber cahaya. Itu adalah gua bawah tanah yang tampaknya bukan buatan manusia tetapi malah terbentuk secara alami. Ruang di dalamnya sangat besar, setidaknya berukuran 1 atau 2 hektare. Berdiri di pintu masuk gua, Yang Kai dengan cepat melirik ke dalam tetapi tidak melihat siapapun. Namun, di dinding gua, ada banyak mutiara malam, masing-masing seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya lembut yang menerangi seluruh gua. Gua ini adalah ujung koridor, dan tidak ada jalan lain ke depan. Yang Kai berdiri di pintu masuk gua, berkedip, dan berteriak, apakah ada orang di sini? Suaranya bergemah, menyebabkan gendang telinga seseorang berdengung, tetapi tidak ada jawaban. Jika tidak ada orang di sini, aku akan masuk. Yang Kai berkata saat dia melangkah ke dalam gua, melihat sekeliling, ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia menggosok dagunya dan bergumang pada dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di sini. Apa yang kamu lakukan? Situasi di gua itu sekilas jelas. Selain cahaya lembut dari mutiara bercahaya di dinding, tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan. Belum lagi orang hidup, bahkan tidak ada mayat. Tapi karena tidak ada seorang pun di sini, lalu dengan siapa Fuzun berbicara sebelumnya? Mungkinkah nenek monster tua itu memiliki semacam masalah mental? Meskipun kemungkinannya tidak tinggi, itu tidak bisa dikesampingkan. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Fuzun. Dia hanya tahu bahwa pelayan rendahan ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menjadi lawannya kecuali dia bisa menginjam kekuatan Nadinaga dan kekuatan Dragon Hall. Karena tidak ada seorang pun di dalam gua, yang Kai tidak perlu bersembunyi lagi. Dia hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah ke dalam gua. Masih ada aroma samar yang tertinggal di gua. Itu adalah aroma tubuh Fuzun, membuktikan bahwa dia memang pernah ke sini sebelumnya dan tinggal selama tiga hari sebelum pergi. Kalau tidak, aromanya tidak akan bertahan sampai sekarang. Saat dia berjalan, Yang Kai tiba-tiba melihat ke samping. Ada beberapa benda sebening kristal yang tampak seperti tetesan air yang memadat di tanah. Mutiara air mata naga. Benda ini terbentuk setelah air mata naga. Itu bisa digunakan untuk memurnikan jenis pil khusus. Memikirkan kembali mata merah dan bengkak Fuzun sebelum dia pergi, Yang Kai segera mengerti bahwa mutiara air mata naga ini seharusnya ditinggalkan oleh Fuzun. Dia pasti sudah lama menangis dan meneteskan banyak air mata. Namun, dia mungkin menyimpan sebagian besar mutiara air mata naga dan meninggalkan beberapa. Tidak banyak yang tertinggal, hanya sekitar selusin, tersebar di sekitar batu gelap. Dia menggosok dagunya, dan sebuah adegan segera muncul di benaknya. Fuzun seharusnya berdiri di samping batu hitam ini, merasa sedih, menangis pelan, dan bahkan meratap. Kenapa dia menangis di depan batu? Yang Kai mencibir, tepat saat dia akan mengabaikannya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menatap batu itu dengan serius. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah menyadari bahwa tidak ada orang yang hidup di dalam gua, dia hanya dengan santai melihatnya. Sekarang dia melihat dengan cermat, dia menemukan bahwa batu ini agak aneh. Itu setinggi orang dan berbentuk oval. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa bahwa batu ini tampak seperti telur. Sebuah batu yang tampak seperti telur. Apakah ini telur naga sialan? Pikiran ini tanpa sadar muncul di benaknya. Yang Kai terkejut, dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat batu aneh itu. Omong-omong, dia juga tidak tahu bagaimana ras naga dilahirkan. Apakah langsung lahir dari naga betina, atau menetas dari telur naga? Tidak ada yang memberi tahunya tentang masalah ini, tetapi dia pernah mendengar istilah telur naga sebelumnya. Ini tidak mungkin benar-benar telur naga, kan? Memikirkannya dengan hati-hati, itu benar-benar mungkin. Ular itu ovipar, jadi naga juga harus ovipar. Fuzun datang ke sini dan tinggal selama tiga hari, dan kemudian dia menangis di depan sesuatu yang tampak seperti telur naga. Ini, 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 mungkinkah ini Fuzun dan telur naga tetua agung? Ya Tuhan, yang Kai tercengang, dia dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Jika ini benar-benar masalahnya, maka dia telah menemukan hal yang luar biasa. Ini adalah telur naga dari dua naga raksasa peringkat ke-10. Mewarisi garis keturunan dua naga raksasa peringkat ke-10, itu ditakdirkan untuk menjadi pilar masa depan dan harapan pulau naga. Tetapi jika ini benar-benar telur naga dari keduanya, mengapa diletakkan di sini? Mengapa tidak ditempatkan di Pulau Cian Wood atau Pulau Es Salju? Pulau Es Salju baik-baik saja. Dunia sangat dingin, dan prinsip dunia elemen es ada di mana-mana. Mungkin tidak cocok untuk menempatkan telur naga dan membiarkannya menetas, tetapi Pulau Kayu Cian sangat bagus. Mengapa mereka tidak menempatkannya di Pulau Cian Wood, tapi di sini? Yang Kai mengerutkan kening, dia mengulurkan tangannya dan mengetuknya. Segera, suara ketukan bergema di dalam gua, seolah-olah dia mengetuk batu. Yang Kai tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya. Apakah ini telur naga atau batu? Dia tidak bisa memastikan. Hal utama adalah, jika ini adalah telur naga, mengapa tidak ada sedikit vitalitas di dalamnya? Mungkinkah telur yang buruk? Menempatkan telapak tangannya di permukaannya, Yang Kai menutup matanya dan merasakannya. Detik berikutnya, dia menyimpulkan bahwa ini bukan batu. Karena meskipun benda ini terlihat tidak berbeda dari batu di permukaan, bagian dalamnya tidak terbuat dari batu. Sebaliknya, itu ada dalam bentuk yang sangat aneh. Ini benar-benar telur naga sialan. Selanjutnya, itu adalah telur yang buruk. Yang Kai akhirnya mengerti mengapa Fuzun datang ke sini dengan begitu linglung, dan kemudian menangis dengan sangat sedih. Sebelum dia pergi, dia bahkan mengucapkan kata-kata itu. Ini pasti telur naga yang dia lahirkan. Sayangnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu tidak menetas dan malah kehilangan vitalitasnya. Bagi ibu manapun, ini mungkin sesuatu yang sulit diterima. Anda tahu bahwa Fuzun adalah anggota ras naga. Sangat sulit bagi anggota ras naga untuk melahirkan seorang anak. Jarang melihat secercah harapan, tetapi siapa yang mengira itu akan berubah menjadi keputusasaan. Dia meletakkan telur naganya di sini, dan setiap beberapa hari, dia akan datang untuk melihatnya. Setelah melihatnya, dia akan menangis dengan getir. Kali ini, Yangkai kebetulan melihatnya. Yangkai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bahkan jika Fuzun tampak sangat tidak masuk akal di depan orang luar, tidak peduli seberapa dingin dan tegas dia, pada akhirnya, dia masih seorang wanita. Air mata naga dan mata merah dan bengkak yang tertinggal di sini semua menunjukkan penyesalan dan kerinduan akan seorang anak di hatinya. Yangkai tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah melihat sisi lain dari Fuzun. Saat dia memikirkan ini, ekspresi Yangkai tiba-tiba berubah. Dia menatap telur naga di depannya, karena barusan, dia sepertinya merasakan getaran lemah yang berasal dari telur naga. Tapi barusan, suasana hatinya berfluktuasi, jadi dia tidak merasakannya dengan jelas. Dia tidak tahu apakah itu kesalahpahamannya. Ini harus menjadi kesalahpahamannya. Bagaimanapun, telur buruk ini ditempatkan di sini, yang berarti Zhu Yan dan Fuzun sudah kehilangan kepercayaan di dalamnya. Kalau tidak, mereka akan merawatnya dengan baik. Tepat saat dia hendak menarik tangannya, getaran lemah lainnya datang. Yangkai langsung membuka matanya lebar-lebar. Telur naga ini masih memiliki vitalitas. Karena ketika getaran itu datang, dia merasakan kekuatan hidup yang sangat lemah mengalir keluar. Tetapi jika memiliki vitalitas, mengapa ditinggalkan oleh Zhu Yan dan Fuzun? Setelah dengan hati-hati merasakannya untuk waktu yang lama, Yangkai akhirnya memutuskan bahwa itu memang memiliki vitalitas yang samar, tetapi hanya itu. Menarik tangannya, Yangkai melihat telur naga di depannya dan menghela nafas. Zhu Yan dan Fuzun mungkin juga mengetahui hal ini, tetapi mereka tidak berdaya. Jika tidak, mereka tidak akan menyerah. Sambil menghela nafas panjang, dia berkata, Ayah dan ibumu tidak bisa mengendalikanmu, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Menepuk telur naga, Yangkai berbalik dan berjalan keluar. Karena tidak ada manusia liar di sini, tentu saja tidak perlu tinggal di sini. Meskipun dia secara kebetulan menemukan rahasia Fuzun, tidak baik menggunakannya untuk mengancam orang lain. Perhatian dan perawatan seorang ibu untuk anaknya, serta rasa bersalah dan penyesalan, apa yang mengancam. Langsung keluar dari gua, Yangkai terbang ke udara dan bergegas ke arah aula istana naga. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti dan menggosok dagunya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Segera setelah itu, Yangkai berbalik, kembali ke gua, mengumpulkan telur naga, dan memasukkannya ke dalam sealet walkbednya. Setelah meninggalkan gua, Yangkai tidak terbang ke arah aula istana naga, tetapi menuju pintu masuk. Fuling tidak ada di pintu masuk, jadi Yangkai berkeliaran untuk waktu yang lama sebelum menemukannya di danau yang jernih, hanya 30 li dari pintu masuk. Fuling sedang mandi, mengenakan jubah ungu, dia seperti ikan yang berenang di danau. Kemunculan Yangkai yang tiba-tiba membuatnya ketakutan, dan dia dengan getir mendongat dan berkata, Kakaipar, apa yang kamu lakukan? Yangkai tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Air danau itu jernih, dan Fuling benar-benar telanjang. Meskipun tidak disengaja, sekilas, semuanya jelas. Payudaranya penuh, pinggangnya anggun, dan bokongnya bulat. Meskipun air yang beriak menyebabkan sosoknya agak terdistorsi, itu tetap tidak bisa menyembunyikan pesonanya yang tiada taraf. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Yangkai tidak menghindari kecurigaan dan memandangnya dengan merendahkan. Fuling menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk berenang ke sebuah batu di tengah danau, dan memanjat batu itu dengan kedua tangannya, memperlihatkan setengah dari punggung mulusnya berayun dalam lengkungan yang menakjubkan. Dia mendongat dan tersenyum, apa yang ingin ditanyakan Kakaipar? Yangkai mendarat di batu, berjongkok, dan menggosok dagunya, apakah penatua kedua melahirkan seorang anak? Fuling berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu ini? Benar-benar ada seorang anak? Benar-benar ada seorang anak?